Intro Perseteruan yang terjadi antara ayah Bibi dan ayah Vanessa Angel terkait hak asu gala semakin memanas. Keduanya pun pada akhirnya bertemu di pengadilan agama Jakarta Barat pada hari Selasa 30 November 2021. Dan sebagai pengacara kondang, Hotman Paris pun angkat bicara terkait memanasnya kedua belah pihak terkait hak asu gala. Hotman Paris mengatakan dirinya siap untuk membela ayah Bibi jika diminta bantuan hukum oleh pihak keluarga Bibi. Hal ini dikarenakan Hotman Paris melihat ketulusan hati ayah Bibi untuk mengasuh dan membesarkan cucu tercintanya gala. Pagi itu tadi sudah, tadi saya sudah bilang kalau Pak Paisal memang cintu bantuan hukum karena Pak Paisal memang kelihatan jujur ya saya bersikir membantu. Iya, itu aja komitmen sementara. Siap untuk gala juga? Siap, siap bantu ya. Sampai proses hukum juga nanti. Siap membantu. Tapi kalau Pak Puan-Puan sendiri melihat sendiri yang... Saya melihat bahwa Pak, untuk sementara saya mengatakan bahwa Pak Paisal di pihak yang beri tingkat baik, itu aja. Jadi tidak ada motivasi mencari harta Pak Paisal, itu aja komentar saya. Komentar saya hanya sebatas itu bahwa Pak Paisal di pihak yang beri tingkat baik, tidak ada motivasi mencari harta, tidak ada faktor ingin menguasai harta waris. Itu aja saya kira sudah cukup luas jawabannya. Ada untuk kelihatan menambahkan kedua belah pihak, nggak sih Bang? Ya kalau bisa, kalau dikasih kesempatan ya udah. Ya, tapi sudah, saya lihat sudah kegugatannya sudah masuk, sudah mulai perang mereka. Ayah Bibi pun telah mengetahui jika Hotman Paris bersedia untuk memberikan bantuan hukum apabila diminta. Dirinya pun merasa berterima kasih dan bersyukur dengan kebaikan hati Hotman Paris yang bersedia memberikan bantuan hukumnya. Selain berterima kasih kepada Hotman Paris yang bersedia memberikan bantuan hukum, Ayah Bibi juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dana untuk galang donasi pembelian rumah masa depan Gala. Ayah Bibi mengaku terharu dan tidak menyangka atas kebaikan banyak pihak terhadap Gala yang kabarnya telah mencapai 1,4 miliar rupiah. Saya terima kasih sekali pada Hotman tadi sempat dia lontarkan ke saya, kalau ada masalah saya ingin bantukan gitu katanya. Ya terima kasih sekali, tapi tentu saya jauh-jauh hari telah menentukan pilihan saya kan gitu kan. Jadi niat baiknya itu saya hanya berterima kasih. Berarti tadi penghubungan sendiri tidak akan terlibat dengan kebiasaan Gala sendiri gitu? Ya yang jelas kita berjalan seperti biasa, tidak ada masalah. Dia kan punya niat baik, Alhamdulillah. Orang punya niat baik kepada kita, ya Alhamdulillah kan gitu. Tapi kita kan masih ada ini kan. Sudah kita serahkan ke pengacara kita. Ya apa juga lagi kan. Kalau sekarang kalau saya bukakan mungkin bisa lebih. Kenapa bisa lebih? Ada orang kalau sudah jelas perwaliannya, dia mau. Saya ngasih ini, saya ngasih ini. Ada yang mau. Cuma sudah jelas perwaliannya. Nah perwalian sekarang kan nggak jelas. Tapi sudah ada yang mencinta ngobrol ke Bapak? Dia WA saya, dia WA. Perwalian bagaimana Pak Haji? Belum. Nah kalau perwaliannya jelas Pak Haji. Senin ini katanya. Apa yang mau disumbangkan? Nah ya nggak tahu saya. Cuma dia ngomong begitu, WA-nya begitu. Pak Haji katanya. Kalau Pak Haji perwaliannya nanti ini. Itu katanya. Itu kelabat Pak Haji atau? Nggak, nggak, nggak. Itu banyak sekali masuk itu. Oh masuk. Banyak masuk. Misalkan ini sudah terkumpul sampai 1,4 nih. Nanti misalkan sudah terkumpul semua. Apakah akan dibikin rekening buat gala? Atau seperti apa? Ditaruh ke walinya atau disimpan mungkin? Itu tergantung daripada orang yang mempunyai niatnya kemarin. Artinya siapa yang mengumpulkan uangnya. Jadi tergantung dia mau diapain. Dia mau dibeliin apa buat si gala saya. Tapi kalau mau berolah menunggu bus-bus ini seperti apa? Mbak, bisa keluarga ini? Dia sampaikan saya, Pak. Katanya kawan-kawan, teman-teman memberikan sedikit rasa sempatnya kepada gala. Karena ini akan anak yatim. Anak yatim ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi kawan-kawan bukan merasa sempatnya. Tentu Tuhan akan membalas. Sedekah pada anak yatim pihatu itu sangat besar sekali pahalanya. Jadi saya pikir, ya sah-sah saja. Karena ini anak yatim pihatu. Masa kita tolak orang. Ya lah apa-apa, bilang saya. Kalau mau. Jadi duitnya buat apa? Semangat saya bilang buat apa. Kalau jumlahnya cukup untuk bikin rumah. Buat rumah, ya kita bikin rumah. Kita beli rumah. Ya itulah pemikiran kita tentu berbeda. Bagi saya sih, tidak ada masalah. Kalau begitu pendapatnya, ya tanya ke-laku dia. Bagaimana saya menanggap beda? Dia sudah begitu pendapatnya. Ya bagaimana saya menanggap beda? Ya bagaimana saya jawabnya? Saya serba enggak enak aja jawabnya soal itu. Yang penting sekarang kalau bagi saya. Apa yang dapat kita berikan ke Gala ini? Berikan kalau saya. Saya juga begitu. Apapun yang akan bisa saya berikan ke Gala ini. Saya berikan ke Gala. Waktu saya sekarang, energi saya sekarang tercurah pada Gala. Ya bukan atas nama Gala. Atas namanya si Marissa dengan istri saya. Jadi apapun itu harus diketahui oleh istri saya. Tidak diketahui oleh Marissa kan? Ya berdua harus diketahui. Tidak bisa. Satu-satu untuk mengurusnya tidak bisa. Jadi dia berdua. Mengganti buku saja harus berdua. Jadi kalau atas nama Gala kan Gala belum. Apa ya? Yang ngomong kira Gala masih kecil gimana disini? Sudah seperti apa sih? Alhamdulillah. Tadi kan aku sama mamanya Mas Bibi harus datang. Karena kalau udah buku baru itu kan aku nge-print buku. Tapi ternyata buku yang lain nggak muat. Totalnya udah 800 juta. Tapi alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang terakhir di-print sudah 1,4 miliar. Per hari ini? Per hari ini. Baru 4 hari kita membuka donasi untuk Gala. Sudah 1,4 miliar. Saya mewakilkan keluarga, mewakilkan teman-teman. Sangat berterima kasih banyak atas pedulinya dengan Gala. Atas partisipasi. Karena kan kenapa saya membuat ini? Karena banyak banget yang nge-DM saya. Untuk pingin dong kirim makanan buat Gala. Pingin dong kirim mainan untuk Gala. Pingin dong kirim baju untuk Gala. Saya pikir-pikir dibanding banyak sekali mainan tuh bener-bener penuh banget satu kamar ya. Terus juga baju-baju bahkan satu baju motif itu bisa sampai 10. Saking antusias alhamdulillah. Terima kasih banget sama semua orang yang sayang sama Gala. Cuma menurut saya dibanding jadinya Mubazir, satu baju motif sama dan bajunya banyak. Dan baju kan nanti kalau terlalu banyak juga Mubazir, Gala juga nggak yang seganti baju itu. Terus mainan juga mahal-mahal kan. Mainan kan yang dibeli juga kayak sekali beli mainan bisa sampai jutaan. Dan saya pikir dibanding beli mainan, baju-baju dan segala macem untuk Gala. Saya mengadakan donasi untuk Gala lebih baik dana itu dibutuhkan untuk rumah Gala yang sekarang Gala tempatkan kan masih montrak. Ya mudah-mudahan dibanding jadi Mubazir, ayo siapa yang mau apresiat dengan Gala, kita tidak memaksa, siapa yang mau peduli. Banyak banget juga yang mau kirim dibanding kirim-kirim, lebih baik dananya aja. Karena kami lebih butuh dana saat ini untuk supaya Ananda Gala mempunyai tempat tinggal yang layak, yang memang sampai ke depannya hidupnya kami buat jelas karena kan kedua orang tua sudah tidak ada. Jadi kami semua pingin jadi orang tuanya Gala gitu. Dan kemarin pada hari Selasa 30 November 2021, ayah Bibi mengajukan hak asu terhadap Gala di pengadilan agama Jakarta Barat. Di tengah perseteruan dan beda pendapat di antara keduanya, ayah Bibi mengatakan jika dirinya sangat lelah dengan proses hukum yang harus dijalannya. Ayah Bibi berharap bahwa yang paling penting dan utama adalah kebahagiaan Gala di waktu masa depan yang akan datang. Ya kan tadi kita mengajukan permohonan, permohonan perwalian. Ternyata dulu permohonan perwalian itu kita ajukan karena kan kesepakat dengan beliau. Oke tidak ada masalah, kita ajukanlah permohonan. Ternyata setelah kita ajukan, dia berubah pikiran. Tadi dia datang, undangan tanggal 30 sidang, bahwa dia mencabut permohonan itu saya tidak setuju. Dia protes kan begitu. Jadi kalau protes dia tentu permohonan kita tidak kita masukkan lagi. Kita tentu kita ambil lagi permohonan kita. Tentu kita masukkan gugatan lagi. Kita gugat. Kenapa? Kenapa dia tidak setuju? Tuh awalnya setuju, tentu kita gugat sekarang. Kita gugat lagi kok di pengadilan tentu, tentu mau nanti sidang lagi kan. Sudah masuk gugatan kita tentu kita gugat dia. Kenapa dia tidak setuju? Menyulitkan gak sih maksudnya harusnya sudah selesai terus malah muncul polemik-polemik yang baru gitu? Iya lah semuanya itu, semuanya tentu memakan energi, memakan waktu, memakan bikin. Aduh semuanya itu yang menurut saya hanya kalau menurut saya buang-buang secara percuma. Tapi dibilang percuma banget, tentu enggak juga. Kenapa saya juga bisa belajar hukum. Iya kan begitu? Tapi terlalu mahal lah Pak. Ngerasa lelah gak sih Pak? Sangat lelah sekali saya. Sangat lelah sekali saya. Makanya saya tawarkan, sudahlah selesailah. Maunya saya bersalaman baik-baik dengan Pak Dodi. Mari kita besarkan anak berdua. Kalau dia mau, maunya bagaimana? Itu mau saya. Baiklah, capek. Banyak-banyak netizen pada mendukungnya Pak Jemaisan. Luar biasa. Amin. Bagaimana mungkin Puji juga didukung untuk menjadi artis? Aduh, terima kasih banget saya. Ya mungkin mereka melihatnya kita, kita apa adanya aja ya. Apa yang kita kemukakan, ya begitulah mau kita. Kita enggak menyemunyi-menyemunyikan sesuatu, enggak ada. Kita lilahi ta'ala. Saya selama ini baik membantu anak saya yang namanya Bibi, Ya ikhlas-ikhlas, enggak ada. Enggak ada yang saya istilahnya, kemudian saya minta lagi, enggak. Kalau udah, ya sudah saya berikan. Sekarang cucu, ya saya besarkan. Saya dengan kemampuan saya, saya akan mencoba, mendidik, agar dia menjadi orang yang berguna. Itu aja aja. Enggak ada diskusi, kan dia dulu kan awal-awal kan dia asesi bahwa kita hak perwalian diserahkan ke kita. Dia setuju, enggak ada masalah. Kita juga permohonan ke pengadilan supaya diputus oleh pengadilan. Setelah itu, dua hari setelah itu dia akan berbuat pikiran, dia mau juga perwalian. Sedangkan kita akan, udah diputuskan oleh pengadilan bahwa kita akan sidang tanggal 30. Nah tadi sidang tanggal 30, tentu di sana dia akan hadir. Tentu dia nyatakan keberatan, keberatan untuk hak perwalian itu diserahkan kepada kita. Dengan keberatan itu tentu kita harus tertarik lagi permohonan kita, tentu kita gugat. Sekarang kita masukkan gugatan kita, kenapa dia berat. Itu kita menggugat sekarang. Oh, berarti sekarang masuk ke gugatan? Iya, tentu gugatan masuk. Tapi tadi pas ketemu, pas ketemu mungkin ada yang dicarakan, ya sih, tapi harus ditepati yang? Enggak, enggak ada. Pas ketemu tadi kan sebentar, dia saya sebelah kanan, dia sebelah sana, dia sebelah sini kan. Jadi enggak ada. Seperti nyampak-nyampak gitu? Jauh karena lagi penuh, jadi enggak. Tapi biasa-biasa aja, enggak ada masalah. Kami itu artinya enggak ada yang menjadi persoalan yang begitu rumit, menurut saya. Cuman mungkin saat aja belum tepat untuk berbicara, menurut saya. Saya ingin berdamai-damai. Tapi jadi nyaman gitu enggak sih, Pak? Mas kita kan ini merasa kecewa enggak? Pas dia bilang, mas kita keberatan. Kan jadi panjang waktu itu, saya rasa itu. Ya, kecewa ya kecewa lah kita. Kalau kita kan ingin berdamai-damai sama dia, enggak ada permasalahan. Oh, demi gala semuanya kan. Asal demi gala, kepingin saya kan dididik berdua kan. Kalau umpamanya begini, ribut-ributnya, apanya tentu yang rugi siapa? Si gala. Itu aja permasalahan. Pertama, sebab ada omongan damai dan terus ditolak seperti apa? Saya enggak. Saya hanya ngomong damai kan kayak gini. Saya hanya mau damai-damai baik. Tapi ditolak, saya kan enggak mengajukan ke dia kan? Enggak. Oh, enggak ada saya ngajukan. Cuman kalau saya maunya berdamai. Mau saya berdamai, ini juga aja. Ya, kalau dia enggak mau, ya bagaimana?